Dengan semakin modernnya dunia, maka teknologi desain dan arah otomotif pun juga menjadi ikut modern. Contohnya, kalau zaman dulu ngeliat mobil menggunakan wing seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Yang pasti keren banget. Ini pasti mobil balap dan lainnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu yang tadinya wing tersebut mungkin sangat keren, tapi lambat laut, lama-lama wing tersebut malah terlihat jadul alias kuno. Kok bisa? Ya bagaimana tidak terlihat kuno jika kita ingin bandingkan dengan wing di supercar modern. Dan salah satu mobil yang memiliki wing super modern adalah Koenigsegg Jesko. Koenigsegg Jesko memiliki wing belakang yang mirip dengan pesawat tempur F-15. Bahkan gak sampai itu aja kemiripannya. Karena kecepatan mobil ini juga sama bahkan lebih cepat daripada kecepatan pesawat F-15 ketika ingin take off. Dengan kecepatan seperti itu, ini tentu aja menjadikan Koenigsegg Jesko menjadi salah satu mobil tercepat di dunia saat ini. Memang sangat luar biasa Koenigsegg ini ya. Dan dalam sejarahnya, sepertinya Koenigsegg tidak pernah kesulitan berada satu langkah di depan kompetisi di pasar hypercar yang sangat kompetitif ini. Ditambah Jesko yang diklaim sebagai salah satu mobil tercepat di dunia, Koenigsegg sekali lagi membuktikan dirinya. Selain itu, Koenigsegg juga membuktikan kalau membuat mobil hypercar itu harus sempurna. Sempurna dalam hal rasio daya keberat. Dan di Jesko, Koenigsegg benar-benar membuat rasio keberat sangat sempurna. Dan hal ini jarang ditemukan dalam hypercar legal jalan raya manapun. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas Koenigsegg Jesko. Mas dan Christian von Koenigsegg adalah dua pembuat mobil yang benar-benar patut diperhatikan saat ini. Karena sejak mendirikan perusahaan otomotifnya 28 tahun yang lalu, Christian Koenigsegg berhasil menjadi pembuat mobil asli yang populer, yang lebih banyak terlibat dalam penciptaan dan produksi mobilnya daripada Enzo Ferrari atau bahkan Ferruccio Lamborghini. Semua ini dimulai ketika Koenigsegg membuat CC8S pada tahun 2002, yang merupakan supercar dengan bodi serat karbon buatan tangan. Dan mobil ini ditenagai oleh mesin supercar 655 horsepower berkapasitas 4,7 liter. Mobil ini diciptakan untuk merealisasikan impian Koenigsegg selama 6 tahun kebelakang. Dan impian itu terwujud sebagaimana mestinya. Lalu setelah impian pertamanya tercapai, dia kemudian melanjutkan untuk memproduksi hypercar pertamanya, yaitu Agera RS yang memiliki kecepatan puncak di 447 km per jam. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, model tersebut langsung memegang rekor sebagai kendaraan produksi tercepat yang pernah dimangin. Mungkin ini adalah hypercar paling sempurna dari Koenigsegg. Karena dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Agera RS, Koenigsegg akhirnya meluncurkan Koenigsegg Jesko. Koenigsegg Jesko sendiri adalah mobil sport yang diproduksi secara terbatas dan mobil ini benar-benar hanya difokuskan untuk pada track aja, bukan jalan raya. Tapi walaupun demikian, mobil ini tetap bisa digunakan di jalan raya. Dalam penjualannya, Koenigsegg menawarkan 2 varian di Koenigsegg Jesko ini. Yang pertama ada Jesko Attack, dan yang kedua ada Jesko Absolute. Apa perbedaannya? Koenigsegg Jesko Attack dibuat untuk kinerja lintasan yang lebih baik, dengan suspensi yang lebih kaku, dan aerodinamis dengan downforce tinggi yang lebih baik, dan menggunakan sayap belakang yang lebih besar. Sedangkan untuk Koenigsegg Absolute adalah variasi yang lebih cepat daripada Attack, yang secara harfiah ini adalah penyempuran dari mobil sempurna. Dikabarkan untuk menyempurnakan Jesko Absolute, tim Koenigsegg menambahkan 5.000 jam kerja untuk menyempurnakan desain dan rekayasa aerodinamisnya. Oleh karena itu, harga Koenigsegg Absolute akan lebih mahal daripada Jesko Attack, karena lebih banyak usaha yang harus dimasukkan ke dalam desainnya. Kemudian meskipun Koenigsegg Jesko Absolute 2024 sepenuhnya tentang kecepatan mentah, namun mobil ini tetap menggunakan sayap belakang berbentuk V besar dari Attack, bersama dengan splitter depan dan saluran udara yang diikat melalui penutupnya. Selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan dua sirip besar di penutup mesin, yang diciptakan untuk meningkatkan stabilitasnya pada kecepatan tinggi yang dipasangkan dengan ekor yang diperpanjang 3,4 inci, dan penutup roda belakang yang cukup rata untuk membantu mengurangi drag. Dan meskipun belum dikonfirmasi karena tes fisik yang belum lengkap, pendiri perusahaan yaitu Koenigsegg mengumumkan bahwa permodelan komputer menunjukkan bahwa Jesko Absolute ini akan memiliki kecepatan tertinggi melebihi 498 km per jam, yang tentu aja ini sangatlah kencang. Dan jika memang mobil ini bisa melaju secepat itu, berarti kecepatan yang menakjubkan ini akan berada pada posisi tak terbantahkan di antara salah satu mobil tercepat di dunia. Kok bisa sih? Cepet banget ya ini mobil. Pakai mesin apa ini mobil? Jadi, mesin yang digunakan di mobil super kencang ini adalah mesin V8 dengan high crank shaft tertinggi di dunia, piston super ringan dengan teknologi baru, dan krek as yang memiliki kekuatan dan bobot yang lebih ringan dari titanium generasi sebelumnya. Jadi, bukan main-main mesinnya. Dengan spesifikasi yang ada, mesin ini dapat menghasilkan sebanyak 1280 HP dan torsi di 1106 LBFT. Sedangkan jika digamungkan dengan hybridnya, outputnya dapat mencapai hingga 1600 HP. Sangat luar biasa dan mesin ini benar-benar canggih, sampai-sampai sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi walaupun demikian, ada satu mesin hypercar modern lainnya yang bisa mencapai prestasi yang hampir mirip dengan Koenigsegg Jesko. Mesin apa itu? Mesin tersebut adalah V12 6,5 liter yang ditemukan di Ferrari Daytona SP3. Tetapi walaupun hampir mirip, banyak pakar berkata, mesin Koenigsegg lebih memiliki nuansa yang lebih powerful daripada V12 Ferrari. Ini bukan hanya karena mesin Koenigsegg dapat menghasilkan lebih banyak daya dan torsi, tetapi lebih karena rentang putarannya. Yang mana rentang putaran mesin yang digunakan di Koenigsegg Jesko ini jauh lebih terkompresi dengan redline yang berada di 8500 RPM. Sangat luar biasa sekali di mobil. Kemudian untuk membuat mobil ini sangat cepat, daya dan torsi yang dihasilkan mesin ini langsung disalurkan ke roda belakang melalui transmisi light speed Koenigsegg yang sangat kreatif, canggih, dan inovatif yang disebut LST. Kemudian, daya yang besar ini disuplai ke roda belakang melalui LST 9 kecepatan, yang berarti LST ini dapat menawarkan waktu respon yang sangat instan. Dan hal ini menjadikannya salah satu transmisi kinerja terbaik di dunia. Apa yang membuat LST lebih hebat daripada dual clutch? Jadi, transmisi dual clutch biasa berfungsi dengan memindahkan set gigi untuk memilih sebelumnya apa yang diperkirakan oleh elektronik sebagai gigi yang diperlukan berikutnya. Kemudian secara bersamaan menutup kopling pada gigi itu sambil membuka kopling pada kepala terakhir yang digunakan. Sedangkan LST tidak ada set gigi yang bergerak, Malah sebaliknya, semua gigi dalam transmisi tersebut bekerja secara teratur. Yang berarti LST melakukan penggabungan gigi melalui pergerakan yang diberikan ke poros dengan membuka dan menutup 6 kopling terpisah dalam transmisi. Dan efek gabungan dari perangkat gigi ini dapat menciptakan 9 kecepatan maju. Namun uniknya, di LST gigi mundur dikendalikan melalui kopling ke-7. Dan karena set gigi tidak perlu bergeser ke tempat, transmisi dapat diubah langsung. Sebagai contoh, jika ingin merubah kecepatan dari gigi 8 langsung ke gigi 4 secara instan, pengemudi hanya tinggal melakukan membuka dan menutup kopling yang dibutuhkan. LST hanya memiliki berat sekitar 89 kg saja, yang berarti beratnya lebih ringan 2 per 3 dari seluruh berat gearbox dual clutch. Dan juga LST juga lebih ringan dari transmisi manual otomatis 7 kecepatan CIMA yang digunakan pada Koenigsegg Agera. Kemudian kecepatan luar biasa dari mobil ini juga sudah didukung oleh pengereman yang luar biasa juga, yang mana seperti biasa, Koenigsegg menggunakan rem rotor karbon keramik yang ukuran yang mencapai 16,1 inci di bagian depan dan 15,6 inci di bagian belakang dan dipasangkan dengan kali perbuatan Koenigsegg sendiri. Dan untuk interiornya nih, biasanya mobil-mobil hypercar begini memiliki ruangan yang sangat sempit, namun dengan tube terbaru yang digunakan oleh Koenigsegg Jesko. Ini tentu aja langsung memiliki ruang untuk lebih banyak ruang kaki dan kepala daripada semua Koenigsegg sebelumnya, yang berarti juga ini adalah Koenigsegg paling luas dari segi interior. Dan yang benar-benar menarik dari Koenigsegg Jesko ini adalah, mobil ini memang seperti biasa, berkapasitas 2 penumpang, tapi mobil ini memiliki atap kaku yang dapat dilepas sehingga pengemudi dapat mengemudi di udara terbuka. Ya jadi kayak roadster lah ini mobil. Lalu fitur standar lainnya dari interior termasuk power window, pedal yang dapat disesuaikan, kursi berlampis serat karbon, layar sentuh 9 inch, selain itu ada layar kecil 5 inch yang dipasang di bostir, yang menampilkan semua data yang relevan dengan pengemudi yang meliputi putaran, kecepatan, transmisi atau mode penggerak, dan lain-lain. Sangat-sangat luar biasa mobil ini. Dan menurut standar Koenigsegg biasa, Jesko akan menjadi mobil volume, yang berarti perusahaan otomotif ini hanya akan memproduksi 125 unit dalam beberapa tahun yang datang. Dan mobil ini dijual di harga 3 juta USD atau setara dengan 47 miliar rupiah dengan rate sekarang. Dan walaupun harganya sangat mahal, kabarnya mobil tersebut sudah sold out nih. Bagaimana menurut kalian tentang Koenigsegg Jesko ini? Comment di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.